Ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Balik lagi bersama aku di channel sangkita alam temen-temen ya Oke sekarang tanggal 11 November Eh 11 Desember 2023 Aku masih berada di Bondo Wosho Nosari Peralangan Yang berada di Mushollah Al-Ikhlas Dimana aku akan update terkait dengan Mushollah Al-Ikhlas Ya jika temen-temen penasaran dengan aktivitas apa aja yang kita kerjakan di Mushollah Al-Ikhlas Please support channel aku dulu dengan cara like, komen, share, subscribe, like-like-nya Agar aku tambah semangat lagi buat kedepannya Ini capai 8 meter Selamat menikmati 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 Sini sudah ada bang berbok paku karsibotnya satu tank, paku plafonnya satu kilo, paku plafon satu kilo, paku orang satu kilo, usuknya tiga bendel. Tahu ya usuknya tiga bendel, ukuran apa katanya tadi, ukuran berapa? ya teman, jadi ini barang gimana bro? Barangnya nanti diantar, jadi kita tinggal nunggu aja ya. Tinggal nunggu aja ya, jadi ini sudah dilakukan pembukuannya, jadi untuk pembayaran seperti biasa, dari mana kita bakatan sorget. Oke teman-teman, jadi Alhamdulillah kayaknya material sudah datang ya teman-teman, ini lupa nih, ini apa aja nih A, lupa tadi A, versi bot, dashplank, makayu ini ya, paku-paku, paku-pakunya. Ini bisa teman-teman ya, bagus banget, 4 meter, 4 meter, 3 meter ya, sesuai mana tadi kita pesen teman-teman. Pusuk, dashplank, dashplank, dashplank. sabar dulu ke pagi oke 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 ya Alhamdulillah oke teman-teman ya Alhamdulillah hari ini sedang melakukan pemasangan reng yang di bagian atas yang menanti akan dipasang kubah ya guys ya jadi seperti ini teman-teman naiklah dan aman ini ini ya jadi seperti ini teman-teman ya tapi janganlah jatuh ke bawah ini bukan ke atas ya jadi seperti ini yang dimana ini kaya besar jadi pasau lah apa ya pak Gopur nah ini hasilnya seperti teman-teman ya tapi enaknya di atas ya suasana adem tentram damai ini saya jatuh pak Gopur kalau orang Jawa bilang hidup segan mati tak mau pucuk pun cinta ulang pun tiba ini ini berarti kuat pak Gopur ya ini kuat ya ya kuat kita kayunya lebih kuat ini ini tadi kalau batak ini kita tinggi ini kuat pak Gopur batak sore udah kuat betul ya kuat yuk 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 kayu lagi pak Gopur ini ada satu loh ini kita pakai kayu yang ini ya kuat nih lemuk ya pak Gopur jadi nih Pak Gopur cari yang lagi yang kuat ya pak Gopur ya betas ini pak Gopur betas betas gening 36 meternya kek anak-anak aduh kita sedang memotongkan motongan siku yang mana dari kubah musol lagi sedang mengaku pengukuran pakai siku kalau ini namanya peko disini ini siku apa-apa siku sama berarti ya saya sudah lakukan pemantikan untuk kayu penyanggai yang nanti lebih kuat lebih kuat dan kokoh panasnya bukan lagi guys pakai ke atas pakai kaos kaki ya bencang panas dan lihat-lihat pakai sepatu tapi yang enggak bisa takutnya dibut oh ya Pak 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 siap awas datang aman ini ada setemukuran pemakaian dari ayu siku ini 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 pemotongan untuk kayu siku ini berlinding banget aku guys aku baru pertama kali naik ketugian mencapai 2 meter 8 meter 2 meter ini 8 meter Wah sya Allah ini udah gemetaran guys belum apa-apa tuh udah rasanya ya Allah saya bakapun biasa bakapun ya udah biasa ya Pak Gopur paling naik ketinggalan banget obok kerjaan-obokan ini paling tinggi itu berapa meter kurang lebih ya tergantung bangunnya mas pembangunnya tapi bisa kaya 10 meter gitu dah iya kabarnya kan orang biasa juga masih seperti ini masih gitu antara 178 ini ya terutama sih yang kita harus mental silah kan tuh anak cekat biasa iya 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 aduh iya Ini adalah bunga, bunga. Ini adalah bunga. Ini adalah bunga. Ini adalah bunga. Jadi seperti biasa ya, kita melakukan pemotongan di bagian... Di mana yang ada? Ini sedang lakukan pemotongan kembali. Di bagian siku menyiku, di bagian atas musola guys. Oke teman-teman, mungkin aktivitas terkait pembangunan musola al-ikhlas dari pagi sampai siang hari ini mungkin segini dulu. Terima kasih buat hamba-hamba Allah dan para donatur. Yang sudah berbagi untuk musola al-ikhlas. Semoga kalian nanti saat-saat selalu. Dilancarkan rezekinya di pemotongan sukarusannya. Yang mana kalian inginkan dengan kalian semoga tercapai. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Jika teman-teman masih penasaran dengan terkait pemokon musola al-ikhlas, please support channel aku dengan cara like, comment, share, subscribe, sebaik-baiknya. Agar aku tambah semangat lagi buat kedepannya. Terima kasih.